Halo guys, jumpa lagi bersama saya Rangad Juan Nah guys, tidak bosen-bosennya Saya selalu berbagi tips and trick tentang cara make up Khususnya untuk para pemula Nah buat kalian yang mau nonton video tutorialnya Jangan lupa like and share ke semua social media kami Dan jangan lupa terus dengan cara subscribe youtube channel Rangad Juan Dan aktifkan tombol notifikasinya Yuk kita langsung nonton video tutorialnya Di video kali ini aku lagi ada pripat bersama murid aku Nah buat kalian yang penasaran dengan tutorial make upnya Langsung aja nonton video tutorialnya Nah ini dia modelnya bersama murid aku Oke guys, langkah pertama ini aku aplikasikan moisturizer atau juga primer Dari LT Pro yang Aqua Boost Nah untuk murid biasanya sih aku tanyain dulu ya guys ya Ini produknya tuh mau yang lokal atau mau yang high end Jadi semuanya aku kasih tau guys Kalau dia nggak sanggup yang high end berarti pakai produk lokal aja Tapi walaupun menggunakan produk lokal Itu hasilnya tetap bagus loh guys Kalau kalian biasanya pakai produk apa sih yang lokalnya Yuk tulis di kolom komentar Setelah itu aku aplikasikan foundation dari LT Pro yang yellow orange Nah ini tanpa aku mixing tapi langsung aja aku timpah ya Aku aplikasikan ke seluruh wajahnya dengan menggunakan beauty blender Dan ini pakainya tipis-tipis aja jangan terlalu tebal Setelah sih foundationnya rata ke seluruh wajah ya guys ya Barulah kita aplikasikan foundation yang mau kita mixing Boleh dibakar boleh juga tidak Untuk foundation mixingnya ini seperti biasa ya Aku pakenya itu LT Pro kalau nggak ada LT Pro kalian bisa pakai Nato Ractor Untuk yang creamy nya Nah untuk yang liquidnya kalian bisa pakai Run Cosmetic Indonesia Ataupun juga bisa pakai MAC ya guys ya Ataupun juga bisa pakai Makeup Forever gitu boleh Atau L'Oreal, Maybelline juga boleh Nah buat kalian yang masih punya koleksi derma blend, derma color juga boleh guys Setelah itu aku aplikasikan contour palette dari Natcha Beauty dan juga cream blushnya dari Natcha Beauty guys Nah satu palette ini sudah lengkap banget ya guys ya Selain ada cream blush ada juga contournya guys Kemudian langsung deh guys aku shade, aku keringkan dengan menggunakan loss powder alias bedak tabur guys Nah untuk bedak taburnya ini biasanya aku mixing gitu guys Misalnya mau pakai bedak tabur yang lokal dicampur yang high end juga boleh Seperti Makeup Forever, MAC atau Shumura juga boleh guys ya Terus dicampur sama Makeover, dicampur sama LT Pro, dicampur sama Ultima juga boleh guys Kemudian kalau sudah ditimpah dengan menggunakan bedak tabur secara merata ke seluruh wajah Barulah diaplikasikan lagi compact powder Nah untuk compact powdernya ini aku pakai Natcha Beauty dan juga Run Cosmetic Indonesia Untuk Natcha Beauty-nya ini aku pakai yang shade-nya 03 dan juga 02 Untuk Run Cosmetic Indonesia ini aku pakai yang 01 Seperti biasa guys ya untuk warna tarangnya itu aku taruhnya di area T-zone-nya Untuk menonjolkan bagian-bagian yang ingin kita tonjolkan guys Nah sedangkan untuk bedak yang gelap itu biasanya untuk area-area yang mau kita tutupin guys Nah kemudian untuk yang warna natural itu biasanya aku blend ke seluruh wajahnya guys Jadi supaya contour dan juga dimensi wajahnya itu terlihat gitu guys Kalau teman-teman mau mengaplikasikan compact powdernya dengan menggunakan brush juga boleh guys ya Tapi kalau pakai brush itu hasilnya itu kurang pigment dan juga kurang cover banget guys Kecuali kulit pengantinnya modelnya itu sudah mulus halus gitu dan juga makeupnya pengen Lalu stiffy-stiffy saja gak apa-apa pakai brush Tapi kalau mau lebih coverage, lebih menutupi gitu guys Kalian wajib ya menggunakan sponge seperti ini Kemudian tadi kan sudah pakai cream blush ya guys ya Cream dalam gitu Nah sekarang biar lebih menonjol, lebih terlihat lagi Ini aku aplikasikan contour powder Nah untuk contour powdernya bebas mau pakai merk apa aja boleh Dari LT Pro, dari Makeover, dari Ines juga boleh guys Nah mau pakai contour juga boleh Mau pakai bronzer juga boleh Mau pakai bedak padat yang lebih gelap juga boleh Pokoknya semuanya serba boleh selagi itu nyaman di kalian dan juga nyaman di kantong kalian Oke guys lanjut ini aku pakaiin blush on powder Untuk blush on powdernya ini aku pakai blush on powder dari Button Scrub Nah blush on button scrub ini ada 4 set ya guys ya Dan juga itu warnanya pigment banget Nah untuk setnya apa aja kalian langsung aja follow instagramnya Button Scrub sekarang juga Oke kemudian dilanjutkan dengan menggunakan pensil alis dari Viral Beauty Nah ini untuk pensil alisnya aku menggunakan pensil alis dari Viral Beauty Dan ini lagi aku bingkai dulu guys ya untuk bagian atas bawahnya Kemudian aku lem dulu guys supaya bulu alisnya itu tidur seharian ya guys ya Nggak bangun-bangun gitu guys Untuk lem alisnya bebas mau pakai merk apa aja boleh Mau pakai apa aja boleh yang penting nempel dan juga tidak mengganggu si bulu alis ya guys ya Tidak menggumpal-gumpal gitu maksudnya Nah kalau lem alisnya sudah rata bulunya tidak bangun lagi dan juga udah kering lemnya Barulah ditimpa dengan menggunakan eh berpometnya dari Viral Beauty guys Nah buat kalian yang kepo apa aja sih produknya Viral Beauty tuh langsung aja cek Shopee nya Viral Beauty official Ini ada pensilnya ada pomadnya eh aku kasih tau lagi Oke oke guys dilanjutkan dengan pengeroksian alis guys Nah ini aku koreksi alisnya dengan menggunakan phonation Bebas mau pakai nartur aktor boleh Pakai ltper boleh Pakai ines juga boleh Kalau sudah dikoreksi dirapikan jangan lupa ya guys ya Di shade dikeringkan dengan menggunakan medak padat Kemudian dilanjutkan pemasangan base eyeshadow Setelah itu barulah aku timpa eyeshadow guys Nah ini aku pakai eyeshadow nya dari La Village yang warna orange gitu ya guys ya Dan aku blending ke seluruh bagian kelopak matanya guys Eyeshadow La Village ini bener-bener pigment banget Dan hasilnya gila guys cakep banget Dan semua warnanya itu terpakai Semua guys Kemudian untuk pembuatan cut crease nya Aku tidak menggunakan foundation Tapi aku menggunakan lem bulu mata dari La Village guys Tuh ya langsung aku bentuk gitu Aku bentuk kelopak Dan langsung aja deh guys Aku set aku keringkan dengan menggunakan compact powder Boleh ataupun juga menggunakan eyeshadow guys Nah untuk bagian garis cut crease nya Ini aku aplikasikan glitter gel dari Oh iya guys dari Focalure guys Ini cakep banget loh guys Tuh tekstur glitter nya itu bener-bener halus banget Lembut tapi nempel pigment banget pokoknya Kemudian sebelum menggunakan bulu mata palsu Jangan lupa ya guys ya Diaplikasikan eyeliner cair Boleh pakai yang pensil, boleh pakai yang gel Boleh juga pakai yang spidol seperti ini guys Nah ini aku pakai eners spidolnya dari Brow It guys Buat temen-temen yang order langsung aja ceknya Eh ceknya lagi Cek instagramnya Run Cosmetics Indonesia Ataupun juga Natcha Beauty guys Oke dilanjutkan ke pemasangan bulu mata palsu Untuk bulu mata palsu nya Ini aku pakai bulu mata palsu dari Cilia yang X Raja Bold Ataupun juga Ranggajuan ya guys ya Ini satu kotak isinya 4 macem dan kalian bisa mixing-mixing gitu guys Nah jangan lupa ya untuk bulu mata bawahnya Kalian gunting-gunting dulu supaya hasilnya lebih Berbi, lebih cakep gitu guys Oke guys ini yang pertama aku pakai bulu mata itu yang agak pendek kan Kemudian aku jahit Setelah itu aku pakai yang agak sedangan untuk mengisi bagian tengah Kemudian untuk terakhir ini aku pakai yang agak panjangan Untuk mengisi area dari awal sampai akhir biar matanya terlihat lebih panjang gitu guys Pokoknya kalian wajib coba dulu Beli dulu si bulu mata dari Cilia yang X Raja Bold Baru deh kalian nanti tahu rasanya Uh mantep banget pokoknya guys Dan sekarang ini aku lagi ngebersihin bulu mata yang kotor ya guys ya Bekas-bekas lem, bekas esedo gitu guys Nah untuk eyeliner bawah matanya ini aku pakai eyeliner warna silver Untuk bagian pangkal dalamnya Untuk sudut dalamnya dan sudut luarnya guys Tuh seperti ini ya guys ya Tapi kemudian langsung aku timpah dengan menggunakan highlighter dari Hojo guys Supaya warnanya tidak terlalu silver dan tidak terlalu mencolok gitu Di aplikasikannya pelan-pelan ya guys ya Jangan terlalu digosok-gosok supaya tidak kelolotan alias kelilipan matanya guys Kemudian untuk eyeliner tengahnya itu guys Tuh ya ini aku aplikasikan esedo warna coklat dari La Village tadi Nah ini aku blending pakai brushnya dari Januari Christy guys Pokoknya cakep banget loh ini Kuasnya langsung ngeblend gitu Tuh kalau belum pakai softline ya guys ya Matanya kosong banget masih biasa aja guys Oh iya sambil nunggu ini aku mau bingkai bibirnya dulu guys Nah ini aku bingkai bibirnya Aku pasang lip liner itu dengan menggunakan e-brow pomade-nya dari Viral Beauty guys Ya ampun Ini pomade bisa untuk alis, bisa untuk base eyeshadow, bisa untuk eyeliner, bisa untuk lip liner Pokoknya serba bisa semua guys Tuh ini cakep banget ya Kalau kalian pengen warnanya lebih muda Ada yang nomor berapa ya? Yang lebih muda pokoknya ada Terus kalau mau pakai yang lebih tua juga ada guys Nah sekarang aku mau pakai bulu mata bawah dari Celia yang X Raja Ball tadi Tapi ini sudah aku gunting-gunting ya guys ya Dan ini mau aku pasang selai demi selai gitu guys Jadi look bawah matanya itu bisa kita sesuaikan dengan selera kita guys Tuh aku pasangnya satu-satu ya guys ya Dengan menggunakan pinset bulu mata gitu Atau pinset ketek juga boleh guys Nah kemudian ini aku pasang highlighter Seperti biasa ini pakai highlighter-nya seribu umat Pakai highlighter dari Hojo Tapi biasanya sih finishing highlighter-nya nanti aku pakai Dior juga guys Kemudian untuk lip cream-nya langsung aja guys Ini tanpa basa-basi ya Aku isi dengan menggunakan lip cream-nya dari Maybelline yang terbaru Kalian tau kan ini lip cream apa? Ini lip cream ya Nggak matte tapi stay dan juga basah guys Pokoknya cakep banget, nggak luntur Tahan seharian Mau itu si pengantin makan, minum ya Pokoknya tetap stay, tetap mengkilat, tetap bulos gitu pokoknya guys Kalian wajib punya dan wajib cobain Ini aku nggak jualan ya guys ya Nggak ada di keranjang aku soalnya Nah sekarang mau pakai softland Dan juga mau di hairdo, dipaes, ganti baju Ini dia guys hasilnya guys Ini untuk before-nya dan ini after-nya guys Ya ampun, cakep banget kan guys Nah untuk model kali ini menggunakan pie solo dan menggunakan baju blue drew ya guys ya Pokoknya cakep banget loh guys Ya ampun, ini cocok banget makeupnya tuh untuk makeup-makeup yang menggunakan adat-adat gitu guys ya Nah kalau kalian pengen lebih cetar lagi, kalian bisa menggunakan lip creamnya warna-warna merah Atau merah cabai, merah marun gitu guys Tapi kalau pengen tetap keliatan bold tapi flawless Yaitu lip creamnya warna-warna nude gitu aja guys Oke teman-teman, demikian video kali ini Mudah-mudahan kalian suka Kalau kalian ada saran atau masukan yang mau bangun Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini Dan jangan lupa klik like dan share ke semua sosial media yang kalian punya Dan dukung aku terus dalam cara subscribe youtube channel orang hajuan Dan aktifkan tombol notifikasinya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye bye Piu-piu